Komoditi yang manapun juga sama. Tadi barang saya, Pak, atau apa? Yang njemput saya tadi, Mas Yaakob. Beliau beli benih, pengen nanam karena pasarnya sudah ada yang nampung, mau tanam pepaya merah delima. Beli bibit, tapi enggak tahu sumbernya dari mana. Ternyata satu ampul, satu kantong di semen enggak tumbuh semua. Sehingga beliau sekarang terpastah ngambil dari pemain teman kita juga, namanya Pak, tapi yang punya organik, Sabto. Dalam bentuknya bibitnya sudah tumbuh untuk menjamin pasokan bibitnya terpenuhi. Dan tinggal tanam. Karena dijamin pasar, hasilnya nanti akan diambil semua. Masih komitmen, masih iming-iming. Tentang jadinya enggak tahu nanti. Sehingga among winning ini menjadi penting. Kenapa kok milih? Merah delima. Dari sisi rasa, di sisi pasar terserap semua, bentuknya kayak California, rasanya bagus, dan tahan lama penyakit. Tahan terhadap serangan putih. Apa putih itu ya? Nah prinsipnya adalah mencari benih yang tahan penyakit. Ini yang paling penting. Walaupun kita bisa mengendalikan, tetapi pilihan pertama yang tahan lama penyakit itu menjadi faktor utama yang harus kita pilih. Di samping rasa, di samping produktivitas, di samping pasar, ketahanan terhadap penyakit menjadi penting. Karena faktor ketahanan lama penyakit ini menjadi satu insurans. Daripada kita memilih sesuatu yang kemudian ternyata tidak tahan lama penyakit, supaya selamatkan kita harus mengeluarkan kos, biaya. Sehingga ketahanan ini menjadi semacam asuransi. Bahwa kalau aku menanam jenis ini, pasti serangan lama penyakitnya kurang. Juga kalau kita menanam padi. Padi yang saya tanam di pengasih tadi, saya masih cerita tentang pengasih bukan daerah yang lain. Pilihan mereka kenapa? Memilih menur. Karena ternyata di sana tahan terhadap penyakit kresek. Sementara padi-padi yang lain, termasuk yang hibrida pun terserang kresek, mungkin nanti ada gambarnya, menur tidak terserang. Relatif bebas. Sehingga menjadi satu pilihan mereka itu menanam padi itu. Di samping teknologi yang lain, teknologi budidaya itu menyebabkan dia lebih tahan. Sebagus apapun menikwinih, amongwinih yang kita kawal, kalau kemudian tidak kita kelola secara baik among yang kedua, yang menamanya among city, itu tidak ada artinya apa-apa. Kemarin barangkali cerita dari Pak Komar, ada beberapa teknologi bagaimana mengembangkan tanaman-tanaman. Seperti dulu, waktu Pak Komar mengembangkan nalam padi hanya disebar, saya kaget juga. Itu kan satu upaya-upaya yang perlu dilakukan. Sementara saya tapak mata dengan jarak calur, ini disebarkan roto nerak karuan, yang membuat saya kaget. Tapi saya kemudian berpikir, saya pergi ke Merauke, saya minat di raksanaan jarak kurik, ribuan hektare. Di sana tidak ada tanah kerja, mas. Siapa yang suruh tanam satu-satu? Mesin tanam belum ada. Satu-satunya jalan mereka, itu begitu hujan tanam, datang, padi sebar. Menanam padi itu sebar. Panen ada. Dengan mesin bisa. Ya, kayak tegelan, mas. Nambur padi. Saya sampai bingung. Cara gimana? Tapi apa-apa, boleh buat. Terpaksa mereka melakukan karena tidak ada tenaga kerja. Tidak ada planters. mesin pelantar. Sehingga harus disebar. Produksinya, ya cuma sebatas 2 ton. Kenapa 2 ton? Karena pengelolaan tanahnya tidak pernah dilakukan. Disebar boleh. Tapi ingat, seperti saya katakan tadi, kalau anakannya satu rumpun itu, katakan sampai 40, tapi makanannya terbatas, ya tidak akan, hasilnya akan bagus. Betul kan? Itu akibat dari disebar tadi. Disebar boleh, tapi siapkan dulu. Among Siti. Yang dilakukan, Mas Komar, disebar, tapi hasilnya bagus. Karena tanahnya, beliau tahu, tanahnya diperbaiki dulu. sebagus apapun ini, tapi kalau Among Siti, atau pengelolaan lahannya, tidak dilakukan dengan baik, tidak akan memberikan yang baik. perbaiki dulu, manajemen tanahnya. Siapkan dulu tanahnya. Kalau kurang bahan organik, tambahin bahan organik. Ya kan? Kalau ini sudah diperbaiki, betul, nah itu, baru, kita bisa bicara. Tanah bagus, subur, segala macam, menyebabkan tanaman menjadi subur, menjadi tahan terhadap, kekebalan terhadap serangan hama penyakit, menjadi bagus. Itu dari sisi, kalau kita ada lihat plan protection, semakin sehat, semakin bagus. Tanaman yang kelihatan sehat, belum tentu tahan. Kalau dia kebanyakan urea, misalnya, disenangi hama dia. Karena serannya menjadi panjang-panjang, lebih empuk, lebih manis kan. Nah, kemudian, kita lihat yang ketiga, among toyo. Ada yang gak tahu toyo itu apa? Toyo itu air. Tanaman padi, sebetulnya, itu bukan tanaman air. tapi butuh air banyak, untuk padi-padi tertentu. Hari ini, saya sedang mendampingi, petani, di Gunung Kidul, untuk mencoba tanam padi, di lahan, kering, di bawah pohon-pohon jati. Saatnya pas, karena musim hujan. Tinggal menguji, karena dia, saya katakan, lahanmu cukup bagus, cuma harus ditambah, bahan-bahan organik. Pupuk kandang harus dibanyakin. Apa bisa? Dan yang terjur di sana, bukan orang pertanian, tapi orang kehutanan. Saya tunjukkan di rumah, sebetulnya saya di rumah, pas ada nanam, padi dipot, saya tanam di bawah-bawah pohon, kelengkeng, di bawah pohon mangga, di rumah saya, yang sempit sekali, masih Mekat, Mas Komar juga lihat, Maudi Yateng lihat, saya tanam di bawah pohon. Hanya di lamput, enggak pernah saya sirami, karena musim hujan. Masih cukup. Anakannya cukup bagus, dan insya Allah hasilnya bagus, karena saya beri pupuk dari Pak Udi, casting, pasokannya enggak cukup. Saya kira ini hal yang perlu perhatikan, tapi perlu kita ketahui, among Toyo, among City, sebagus apapun benih, kalau tanahnya tidak kita garap dengan baik, kemudian irigasinya kita tidak penuhi dengan baik, tidak akan menghasilkan apa-apa. Seperti yang kita harapkan. ada among Bayu. Bayu apa? angin. Dalam implementasinya, tidak sekedar angin, dikipasin, Itu perlu sirkulasi udara yang baik, perlu butuh cahaya matahari yang baik, sehingga jarak tanam, itu menjadi penting. di Jogja, arah angin kebanyakan adalah ke utara dan selatan, karena gunungnya ada di utara kalau di Jogja, lautnya ada di selatan, ya kan? arah angin akan menuju dua tempat ini, ngejar ini, bukan ke timur dan ke barat, matahari timur ke barat, tapi kalau kita ngatur setting jarak tanamnya cukup, tidak ada persoalan dengan matahari, karena jarak tanam cukup, matahari bisa ter-cover semua. Tapi arah angin itu menemukan sirkulasi yang baik. Kenapa saya tapak macan mengharapkan di Jogja itu, legawanya itu ke arah utara selatan, supaya udaranya itu bebas. Terutama menghadapi kalau tanaman itu sudah mulai dewasa, pada bulan Februari yang biasanya anginnya itu kencang. Kalau kita nanam tajarwo, dengan jarak yang sistem yang lama, itu jarak tanamnya kemudian disisipkan. Jadi rapet. Legawanya ada, tapi kemudian di sini karena mengejar populasi, disisipkan. Sehingga katakanlah 25, yang jalur satunya itu mati 12,5, karena separuhnya disisipkan. Bahayanya kalau dia itu, legawanya itu ke arah utara selatan, eh ke timur barat, karena mengejar matahari. Karena yang rapet itu kemudian beranak banyak, menjadi penghalang ladunya angin yang ke utara selatan. Oh ya pager. Saya jamin kalau sudah suatu seperti ini, sudah rubuh-rubuh. Yang kedua, kelembapannya menjadi tinggi. Biasanya muncul kresek, wereng. Sehingga kalau legawanya itu menjadi berbeda, itu akan memberikan dampak yang berbeda. Among bayu menjadi, yang akan sangat sulit adalah, Among mongso. Orang dulu, teman-teman saya, sama-sama ngambil pertanian, dipikir Among mongso itu ah takhayul. Ternyata, Among mongso itu sudah dipelajari orang banyak. Coba buka di Google, tentang Among mongso. Schedulenya sampai, dari zaman dulu dulu ada schedule. Apalagi kalau, yang orang Jawa, orang Jogja, buka betal jemur. Buku mengenai peranonton mongso, mengenai betal jemur. Kenapa nanam padi tidak boleh, mongso kewalu? Ada yang mengerti, itu kan tentang mongso? Mongso satu, mongso dua, tahu enggak? Hah? Diajari mas. Jadi, patokannya, itu adalah bulan Masei, nanti patokannya ada di bulan Juni, sama bulan Juni. Bulan Juni masih kan enam, bulan ke enam kan? Kalau Januari, itu bulan ke satu. Jadi, kalau peranonton mongso-nya, mongso siji itu adalah, ada di bulan Juni, Juni-Juli. Itu enam itu dianggap satu. Sehingga kalau, bulan Juni itu enam, sehingga kalau di bulan Januari, itu enam ditambah satu. Jadi, mongso pitu. Paham? Di bulan Februari, antar Januari-Februari, itu masuk enam ditambah dua. Jadi, mongso walu. Dan selanjutnya, sampai di Juni, enam ditambah enam, mongso ke dua belas. Julinya, mongso siji. Minus, enam, tujuh, dikurang satu. Dikurang enam. Jadi, Juni patokannya, kalau Januari ditambah satu, sampai berapa bulan, sampai Juni, di titik nol, kemudian di bulan Juli, adalah enam, Juli tujuh, dikurangi enam. Jadi, mongso siji. petani-petani kita, menghindari, di bulan, nanam di bulan, di mongso walu. Kenapa ya, mongso walu dihindari, nanam? Ternyata, kalau kita buka-buka, bukan kita perumbon, ada referensi lah. Apakah itu di Betal Jemur, atau di Pranoto Mongso, juga ada. Coba perhatikan. Kenapa kok tidak boleh? Pada kita nanam, kok tidak boleh? Menyarankan, jangan tanam gitu. Ternyata, di bulan 8, masuk bulan ke-9, tanaman sudah mulai tumbuh, itu sudah ada, hama-hama yang muncul, pada mongso ke-8, ke-9. Yang namanya, hama-hama yang muncul, ger-ger-metan, yang dari bawah. Macam-macam ger-ger-metan. Kemudian berikutnya, akan muncul, hama-hama yang berhubungan dengan, kepe. Termasuk, wareng. Berikutnya. Berikut musimnya, muncul hama-hama yang di, menghisap buah. Nah ini, kalau kita bisa menghindari seperti itu, insya Allah ya tanaman kita akan, paling enggak kita mengurangi risiko. Tujuannya kan kesana, mengurangi risiko. Nah sehingga, karena pengalaman bertahun-tahun, itulah orang-orang tua kita, memberikan statement, jangan menanam, kepercaya, apa yang menanam pada musim, mongso kewalu. Disarankan menanam ke songwa, atau ke sepuluh, dan mulai tanam. Atau, kalau sekarang ini, Desember, ya kita mulai tanam Desember. Batasnya nanti, di Januari. Nah silahkan. Ini kan, pronotos mongso itu, bisa kita kembangkan, menjadi satu keilmuan sendiri. Kita bisa mendalami itu. Apakah ini berlaku untuk yang lain? Ya tentu, harus kita pelajari, masalah yang kita, kita tanam apa. Mau padi, mau buah-buahan, atau mau yang lain. Atau sayur-sayuran. Nah kalau sayur, misalnya, ya hindari pada musim-musim itu, yang kira-kira, akan muncul hama-hama dari bawah. Ulat misalnya, di daun-daun, pada proses tembak. Kalau nanam di mongso kewalu, nanti panennya, kalau belum satu bulan, enggak masalah. Tetapi kalau kemudian, peranamnya itu bulan kedua, ya itu resiko, nanam bawang merah, ya umurnya hanya 60 hari. Kita nanam di pertengahan musim walu. Ya silahkan resiko ulat daunnya, yang harus kita perhitungkan. Inilah, saya sampaikan kepada Pak Komar, Mas Komar, bahwa, saya akan berangkat dari, Prima Among ini. Luar biasa. Ini satu hal, baru, barangkali, teman-teman baru mengerti ini, tapi kalau Pak Udi, dan teman-teman yang lain, yang waktu itu mendirikan, Agregator Entrepreneur Prennik, sudah saya sampaikan. Tapi kedalamannya, itu perlu kita lakukan. Masih banyak yang harus kita lakukan. Sayang saya tidak membuat potet yang lengkap, mengenai bulu-bulu akar yang ketimbang, muncul di ini. Karena pupuk yang lengkap, pupuknya yang bagus, kemudian pertumbuhannya bagus, ternyata bulu-bulu batang ini menjadi panjang-panjang. Saya tidak punya kamera yang bisa mengekspor. Karena bulu-bulunya panjang inilah, kemudian warang tidak nampak. Tidak bisa mencucukkan, dia kan warang itu termasuk hemiptera, pencucuk penghisap. Dia ada stilet yang bisa masuk, kemudian menghisap jaringannya. Ini tidak ada, sehingga tidak sampai, sehingga dia termasuk bersih. Persoalannya sekarang, warang-warang ini kan sekarang sudah berkembang jauh ya. Dulu ada seksak, ada hijau, ada warang coklat, dan sekarang ada warang putih, segala macam ini yang terus berkembang mengalami mutasi. Nah, kalau kita kembali kepada organik, insya Allah ini akan kembali menjadi alami, apa yang dilakukan Pak Udi dan kawan-kawan, komadran kawan-kawan adalah satu langkah yang pas banget untuk mengembalikan. Kuncinya tadi diomong, amang keberapa tadi? Amang kedua, perbaikan tanah. Kalau kita sebagai petani, dan Anda sudah mulai melakukan, sudah tahu semuanya, posisi Anda memilih yang apa, itu adalah sangat terbuka. Harian mau mendalami mengenai penyediaan benih, ruangnya sangat besar. Saya enggak tahu, tiba-tiba alamat saya dibeli judul, pusat. Saya enggak tahu yang membuatkan siapa, saya enggak ngerti. Saya sendiri juga kaget, saya buka, aduh, ini kok rumah saya? Ada orang yang membuatkan. adres itu. Saya enggak tahu, enggak bohong, karena tahu-tahu ada itu, saya sendiri membukanya, saya kaget di rumah saya, dan banyak orang menanyakan, ternyata persoalan benih ini menjadi salah satu hal yang menjadi, hal yang perlu kita cermati. Kemarin sore, ada tamu mungkin, Mas Komar dan teman-teman sudah kenal, namanya Pak Andi. Pak Andi tahu Mas, orang Banjar Negara, datang Pak Arief, ada benih kacang. Kenapa? Saya mau dapat kontrak, dari suatu perusahaan, butuhkan pasokan kacang. saya bingung. Saya bingung, kenapa Anda menanyakan bibit kacang? Ternyata tidak ada orang yang menangkuni, membuat benih kacang. Saya tanya kepada dia, kacang apa yang dibutuhkan? Tambah bingung sekali lagi, saya, dia enggak ngerti, kacang apa, speknya saya, enggak ngerti. Karena kacang tanah, itu kan banyak. Yang terbagus apa? Kadang-kadang orang sini mengatakan kacang super. Kacang super di sini, ternyata kacang kelinci, karena satu keping, walaupun kecil, kan di sini bisa empat. Tapi secara komersial, di pasar, laku enggak kacang yang bentuknya gepeng? Tentu kacang bentuknya kan agak lonjong gini. Kalau yang gepeng-gepeng, enggak begitu laku. Barangkata dibantul, peyak tumpuk, enggak laku ya, Mas. Maunya yang benar yang bagus. Dua, tiga boleh, Mas. Tapi yang panjang. Yang bentuknya itu, agak benar lah. Agak benar panjang. Persoalannya lagi yang muncul. Kalau mau dibikin peyak, atau dibikin ampiang, ampiang tahu. Bulu kacang. Kalau Anda mengambil kacang yang gede-gede, yang import, yang gede-gede nya hampir segini-gini, bikin bulu kacang bisa enggak? Dalamnya masih badel, enggak mateng. sehingga yang dibutuhkan diameter sendiri. Nah, sementara kontrak yang saya baca, itu enggak menyangkut mengenai ukuran. Saya tanya, Mas tanyakan dulu dia mau bikin apa daripada sudah dikirim, nanti kamu ditolak. Karena kecuali mereka mau dibikin tepung atau dihancurin. enggak masalah. Jadi banyak persoalan-persoalan yang harus digali. Sehingga saya sarankan, Mas Andi, sebelum terjun, pastikan mengenai pasar itu. Speknya kayak apa. Yang berikutnya, berangkatlah ke Malang, ke riset mengenai kacang. Untuk melihat di sana ada apa. Satu faktor lagi yang harus kamu lihat, adalah ketahanan terhadap hama penyakit. Karena selatanya saya gali, dia kepentingannya adalah untuk ekspor. Nah, kaitannya dengan ekspor, itu ada kaitannya tentang plant protection, kandungan cemaran hama penyakit. Terutama penyakit yang namanya aspergillus. alfatoxin. Begitu ada satu atau sekian, sedikit saja ekspor kita, tercemar aspergillus, atau adanya alfatoxin, langsung direjek. Enggak akan bisa diterima, enggak bisa ditolerir. Nah, aspek ini menjadi penting dalam peranggap pemilihan varitas yang tahan terhadap itu. Pentingnya weneh tadi. kacang. Di Jogja belum ada yang urusi Mas Pasundi. Jadi, tolong kacangnya saya, sedikit itu diuri-uri. Masih? Saya masih ada satu genggam, dua genggam. Jadi, itu kacang Jogja istimewa. Jadi, saya mencarinya pun agak sulit, tolong di... Walaupun sekarang saya sudah di tempat Mbah Warno, sudah mulai banyak. Kemarin bibit yang saya simpan, biasanya petani itu hanya satu musim itu sudah enggak mau nanam, nyari yang baru. Sementara, saya tanya beberapa kali, memang mereka enggak ngerti teknologi menyimpan benih. Sementara, saya simpan sampai dua tahun, masih enggak apa-apa. Masih bisa tumbuh dengan baik. Hanya-hanya kemarin, di tempat Mbah Warno itu, kenapa gagal? Karena dua kali ditanam orang, sudah jadi-jadi ya, Mas? Sudah dikeluar masuk, keluar masuk dari pendinginnya. Ya, sebetulnya rusak. Rusaknya karena keluar masuk pendingin. Tapi ada yang selamat. Sekarang, Alhamdulillah, sudah ditanam lagi. Yang tadinya sempit, sekitar 100 meter. Sekarang sudah menjadi sekitar 200 meter, 300 meter. Jadi, masih selamat. Masih selamat. Jadi, kalau nanti butuh musim berikutnya ini, mengepanen, siapa yang butuh? Anda. Bentuknya bagus, ukurannya bagus, standar, rasanya bagus. Walaupun ada faktor-faktor yang lain, untuk kacang dari darah mana, itu menjadi faktor-faktor pembatas. Di darah sini, Mas, kacang sangat bagus. Berpercaya dengan gunung gudulnya. Dari sisi rasa, karena saya pelaku, konsumen mengenai kacang. Dari sini, kemudian dari demak ke arah Bojonegoro, pasuan sana bagus. Kelakatan sini, gunung gudul, rasanya jauh lebih enak, dibandingkan yang bantul. Ini, sekedar pengetahuan mengenai ini. Kalau ada yang bertanya, monggo. Ini, terbuka, monggo, siapa yang pengen tahu, untuk mengembangkan selanjutnya. Tidak harus padi, tidak harus kacang, yang lain pun boleh. Karena saya memberikan tadi hanya batas-batas, sebagai contoh-contoh. Saya berikan contoh tadi mengenai padi, yang dari mulai yang produksi sedikit, kemudian berkembang-kembang, yang sekarang daerah yang hanya 4 ton, sekarang sudah menjadi 8 ton, begini 8 ton saja sudah gampang, 10 ton, termasuk suruh itu, mulai dari 4 ton, sekarang sudah menjadi beberapa ton, mudah-mudahan dengan padi yang baru ini, akan jauh lebih baik lagi. Dan peluang ke depan, mengenai benih ini menjadi, dari, sentra. Karena, kita butuh, komoditi itu semakin berkembang ke depan. Kebutuhan pangan menjadi, luar biasa. Kasus, pandemi sekarang, menjadi salah satu, entry point bagi kita. kita boleh yang lain gagal, tapi urusan pangan, itu tidak boleh gagal. Kuncinya ada di, teman-teman petani, tanpa para petani, kita tidak bisa apa-apa. Mereka yang kaya-kaya di Jakarta, butuh pasokan makanan, ya tidak hanya dalam volume besar, tapi kualitas, yang memadai. karena itu akan menjaga kita, kesehatan kita. Sehingga, jangan kaget, pada era sekarang ini, watu putih menjadi, penyalur, pot, selalu diserbu orang. sampai mau beli pot saja, itu kita harus antre, pesan, terutama oleh ibu-ibu ini, nyerang tanaman. Pengen tanam sendiri. Orang kota, pengen nanam cabai sendiri. yang kasihan petaninya, satu kebijakan yang memperedah darah, yang di atas sana yang salah. Kenapa memaksa orang kota, untuk nanam cabai? Nah petani yang real, petani cabai kemudian, hijit jari. Karena cabainya tidak laku. sekarang alhamdulillah, cabainya bagus. Tapi petani apa ya untung? Belum tentu. Karena penyakitnya banyak. Tidak berpikir secara, yang senang, penjual benih, panah emas. Bibetnya laku terus. Perkara dia, tahan penyakit atau tidak, tidak menjadi, persoalan bagi dia. Tapi setelah ditanam, Mas Yaakob, tanam terong, bule semua. Terongnya enggak laku, kecil-kecil. Karena bibetnya sudah enggak jelas. Ya tahu? Nah faktor-faktor ini, ayo kita pikir bersama. Kuncinya ada di panjang dengan semuanya. Kita belajar. Padi, dari yang tidak tahu saya, saya tahun, sekitar tahun, sampai dengan tahun 2005-2006, masih dikenal, Arief Budiman Potato. Coba buku, cari koran, sinar harapan, atau suara harapan, tahun-tahun itu. Saya dikenal sebagai Arief Potato. Karena saya memang fokus, di tanaman kentang. dari A sampai Z, saya harus tahu, karena saya kejimpung di situ, mulai tahun 1990. 13 tahun, waktu itu. Jadi, kalau kalian tanam, menaik kentang sampai hari ini, saya masih bisa jawab. Karena sampai hari ini pun, saya masih memperhatikan, menaik kentang di Indonesia. Orang selalu berpikir, nanam kentang, itu hanya di dataran tinggi. Ini kan, di Dieng, di Pengalengan, di CWD, di Cikajang, di Batu Malang sana, atau di Modo Ending, atau di Brastagi ke atas, atau ke Gayu. Pentang ada di teran tinggi semua. Tapi Pak Arief enggak. Orang mau, mungkin Mas Komar, atau Pak Udi, juga dulu berpikir, bahwa musim ini, di Indonesia hanya dua. Hanya musim penghujan, dan musim kemarau. Betul kan? Mungkin kalian juga berpikir, kita ada dua ya, Indonesia ya. Hujan dan kemarau. Pak Arief enggak. Saya berpikir, off the box. Bahwa sebetulnya, setelah mempelajari, Pranoto Mongso, musim kita itu juga ada empat. Hanya penamaannya yang berbeda, oleh orang-orang tua kita. Ada yang tahu berdiding? Berdiding itu, antara musim penghujan, masuk musim kemarau. Tapi jangan salah, dingin sekali. Ada bediding, musim yang persimpangan, antara musim kemarau, dan musim hujan. Masing-masing, kalau kita bagi itu, ada tiga bulan efektif, masing-masing musim ini. Di luar negeri, musim semi, juga tiga bulan. mereka pada saat itu, berlomba-lomba, nanam gantum, nanam sayuran, semua nanam di situ. Mencari komoditi, mencari benih, yang sesuai dengan, waktu, yang disiapkan oleh Allah ini. Tiga bulan. Siapa yang bisa memanfaatkan, tiga bulan yang optimal itu, akan menjadi pemenang. luar negeri, nanam gantum, nanam kentang, hanya once time, year. Satu tahun, hanya satu kali tanam. Setelah itu, stop. Karena musim dingin, gak ada apa-apa, mereka lakukan itu. Akibatnya, sama penyakitnya juga berkurang, karena hanya nanam sekali setahun. Kita, di gunung Dieng sana, kalau bisa nanam setiap hari, penyakitnya gak pernah putus. Termasuk padi. Hampir tiap hari, padi-padi dan padi. Enggak ya, sekarang sudah berubah, padi-padi dan pantun. Nah, saya mencoba menerobos ini. Betulkah Indonesia itu, harus nanam padi di dataran tinggi? mulailah saya tahun 1993. Saya mulai meneriti itu. Ternyata, enggak. Saya nanam padi, eh, nanam kentang, maaf, nanam kentang, itu di dataran, hanya ketinggian 65 meter, di atas laut. tempatnya itu di desa kecamatan Sumber Pucung, Malang Selatan. Ada foto, tapi saya enggak masukkan di sini, tapi ada foto dan segala macam, nanam pada ketinggian 65 meter di atas laut. ternyata bisa. Kuncinya apa? Pranotomongso. Kebutuhan kentang, itu pada, adalah satunya, rasfator suhu. Sementara musim bediding, antara musim penghujan, dan saya masuk ke Marok, itu ada suhu yang rendah, yaitu sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Itu rendah. Nanam kentang, tidak saya mulai dari bulan Juni. Kan ada, untuk pertumbuhan, saya mulai dari bulan Mei. Sehingga waktu saat, pengumbian butuh suhu dingin, saya mendapatkan pada, bulan Juni, Juli, Agustus. September saya sudah panen. Persoalannya adalah, yang muncul, faktor winni. Saya mau nanam kentang, benih apa yang cocok, untuk dataran rendah di Indonesia, ini harus kita pikirkan. Benih apa yang cocok, untuk dataran rendah itu, yang tahan terhadap, dan penyakit, harus kita perhatikan. Morpon luki tanaman, juga harus kita perhatikan. Tanaman kentang, yang didiang sana, daunnya lebar, kita tanam di Jogja yang rendah, daunnya akan menyempit. Tapi sesempit-sempit apapun, kalau itu masih cukup, untuk asimilasi, untuk menghasilkan karbohidrat, untuk disimpan dalam umbi, pada suhu yang dingin itu, kita pasti akan panen. Itulah yang saya lakukan, 4 tahun berturut-turut. Satu tahun sekali. Saya 4 kali percobaan. Tetapi, apa respon pemerintah, pada waktu itu, Dikjen Hortikultura, dibilang, itu kebetulan. Astagfirullahaladzim, 4 tahun dilakukan, saya lakukan. Dan ongkosnya, tidak mudah, tidak murah. Satu hektare, pada waktu itu, sudah nilainya, sudah 60 juta. Dibilang kebetulan. Orang yang tidak mau, maju saya bilang. Betul-betul terjadi. Dan kalau pengen lihat, fotonya ada di, di hape saya ini. Belum tak upload disitu. Kalau di upload disitu, di jaringan penangkari, langsung berkembang disana. Betul. Ada fotonya, bahkan saya panen, harus menggunakan sapi. Karena tanahnya keras. Saya menyadari, pada waktu itu, kurang bahan organik. Kalau seandainya, bahan organik itu, pupuk organik, sudah berkembang, seperti sekarang. Jerami, pada waktu itu, hanya saya gunakan sebagai, mulsa. Tapi kalau jerami itu, saya gunakan sebagai pupuk, diproses, sehingga tanahnya tambah gembur. Saya yakin, bahwa kentang yang dihasilkan, akan jauh lebih besar-besar. Tentu memilih prioritas, yang cocok untuk wilayah yang rendah itu. Tantangan ke depan, yang sudah saya sampaikan, kepada teman-teman adalah, Indonesia sebagai pengekspor gandum, hampir 100%. Gandum ada ditanam di Indonesia, tapi untuk kepentingan riset. Di darah Toba sana, yang darah dingin, di Jawa, di mana? Kok pengen ya, Mas? di Gopeng, ngabelak sana, juga ada. Penelitinya adalah orang satewak sana, dan di sana mungkin orang usuh. Karena berpikirnya, hanya gandum ditanam di sub tropis. Sementara kita, gandum itu kan hanya 3 bulan, 3 bulan bersama padi. Tidak ada yang berpikir konferensif, bagaimana kita bisa memahamkan, bediting tadi menjadi, peluang. Tidak ada yang melakukan riset itu. Saya mau masuk sana, tapi rasanya, dari mana saya mendapatkan benih-benih yang cocok untuk itu. Karena saya yakin, gandum itu juga macam-macam. Kelompok gandum diantara barlay, wheat, barlay untuk minuman ya, Mas? Segala macam. Bisa, kita lakukan. Tapi ini tontakan pada anak-anak muda, ini saya hanya menawarkan saja. Sementara lahan-lahan yang untuk cocok untuk itu, gandum kan tidak perlu air banyak. Tidak seperti padi. Pantai Selatan misalnya, cari peluang. Tapi jenis gandumnya juga harus dicari. Jangan daunnya nanti seperti daun cemara, tidak cukup untuk asimilasi. cari gandum yang daunnya lebar untuk dibawah-bawah, itu menjadi cukup untuk asimilasi. Itu peluang. Dan kita masih 100% import. Saya tidak mengerti, apakah dari Indukut, Bugasari, atau perusahaan yang lain, yang tertarik mengenai ini. Saya tidak mengerti. Malah arahnya sekarang, Singkong ya oke lah. Tapi Singkong banyak sekarang yang import juga ada. Tapi untuk mengganti gandum, dia hanya menjadi substitusi untuk Singkong. Alhamdulillah sekarang juga ada di teman-teman kita, di Petani Sejahtera, atau di Banyuwangi itu sekarang sudah banyak mie dari Mokaf. tapi tidak akan bisa mengganti mie-nya dari gandum itu kan berbeda. Strukturnya berbeda. Baik. Gendian tanya. Saya mau nanya ini yang bagian tapak macan tadi Pak. teknik tapak macan tadi, berarti kan di situ menyebabkan si padi itu sehat. Jadi dalam pembudidayaannya, apakah masih menggunakan pesticida, atau kemudian, tadi sempat Bapak menjelaskan pupuk yang bisa terurai beberapa tahap, itu mungkin jenis pupuk apa, atau buat sendiri. Kemudian, yang Bapak ceritakan di Marokke itu jenis padi gogo, atau memang padi sawah biasa, soalnya kan rata-rata orang timur gogo gitu loh Pak. Apa lagi ya? Oh sama, bagian, tadi kita nanam kentang, kalau di bagian daratan rendah, diusahakan tanaman yang berdaun lebar. Yang saya pertanyakan, bukannya ketika tanaman itu semakin lebar daunnya, dia evaporasinya semakin tinggi gitu. Oke, ikut dulu. Terima kasih. Itu pun sudah banyak gitu. Baik, terima kasih. Jambi di mana? Di Batang. Oh, Batang hari di Datang rendah ya. Karena saya lima tahun ada di sungai penuh. Iya. Daerah kentang juga. Karena saya ngembangkan kentang di sana. Sampai sekarang masih ada yang teruskan. Baik. Tadi dikatakan, ditanyakan mengenai tapak macan, kenapa menjadi sehat. Tapak macan itu tidak sekedar nanamnya itu tiga tiga batang, tiga batang per titik tanam. Jadi bentuknya seperti tapak macan. Tapi ada hal yang perlu disampaikan di situ. Bahwa untuk menjadi, pertumbuhan menjadi bagus, saya menggunakan jarak tanam paling sedikit itu 30 cm. Sehingga jaraknya itu lebar. itu sebabnya, karena lebar itu kemudian memberikan situasi, makanan menjadi cukup, sehaya cukup, matahari cukup, sirkulasi angin juga lancar, sehingga tanaman tumbuh menjadi lebih baik. Tapi tumbuh lebih baik itu harus diimbangi dengan pengelolaan lahan pemupukan yang cukup. Karena anakannya banyak, dia butuh makanan banyak. Kalau dia diberi pupuk yang sedikit, ya sama saja. Tidak akan memberikan respon yang lebih baik. Tetapi paling enggak, karena jaraknya lebar, itu dan tanam satu-satu, itu akan memaksimalkan potensi anakannya menjadi lebih baik. Potensi ini harus kita rawat dengan menggunakan pupuk yang baik, kemudian katakanlah irigasi yang baik. Percayalah kalau nanam padi dengan yang pakai genangan penuh dibandingkan dengan air yang macek-macek, pasti akan banyak lebih bagus yang macek-macek. Karena dari akar yang macek-macek itu sirkulasi oksigennya juga lebih bagus. Tanamnya akan lebih bagus dibanding yang di rendam. Bahkan ada teori, kalau menghentikan peranak, itu direndam, digenangi. Jadi sekitar umur 35 hari, 40 hari itu mulai digenangi. Karena supaya mencegah anakannya sudah tidak tambah. Kalau 35 hari masih beranak terus, konsentrasi makanan itu akan digunakan untuk beranak. Bukan untuk menyiapkan untuk buah dan bunga. Enggak. Dia akan lari kepada anakannya. Akibatnya konsentrasi makanan akan digunakan untuk beranak. Produksinya tidak akan bagus. Kalau toh dia berhasil menghasilkan tanam padi, biasanya kalau kita giling padi, itu banyak butir kapur. Butir kapur tahu? Berasnya itu kadang-kadang yang putih kayak ketan kecil-kecil. Karena padinya belum tua sebetulnya. Sudah kita panen. Karena yang primer, yang sekedar, yang terkir sudah matang. Sebenarnya yang muncul berikutnya itu belum matang. Itu terangkut. Kita giling. Pasti banyak butir kapurnya. Nah, faktor-faktor ini menjadi sangat penting. Jadi, kesuburan tanaman kemudian menjadi pertumbuhan yang baik, segala macam itu karena berapa aspek tadi. Pemilihan benih, nomor satu. Kemudian faktor pengolahan lahan, among city tadi, among toyo, among bayu, itu menjadi hal penting. Ada satu hal yang sangat sulit untuk diterapkan sama-sama di daerah lain, itu adalah pranotomongso. Mungkin di daerah Jambi dibandingkan di Jawa agak sedikit berbeda. Karena musimnya duluan sana. Musim duluan aja duluan sana kan? Kita belakangan. Jadi mulai dari Aca sana matang, kemudian medan. Medan itu spesifik area. Karena kalau yang di bawah itu urutannya, tapi daerah atas itu muncul berikutnya, hingga medan tidak pernah sepi dengan durian. Karena di bawah habis, atas buah kan gitu. Karena terbagi dua. Kemudian ke selatan matang sampai Jambi, kemudian sampai Palembang, Lampung, baru Jawa Barat mulai matang duriannya. Jawa Barat habis, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur, terus muter sana, nanti balik lagi ke Papua, Sulawesi, Karimantan mulai matang. Sekarang mungkin jatuhnya di, hari ini mungkin sekitar, masih sampai Palembang sekadang itu yang buahnya banyak. Tapi teknologi sekarang, dengan cara pembuahan buatan, itu bisa kita lakukan. Tentu hasilnya berbeda. Nah, teknologi-teknologi itu menjadi satu hal yang perlu kita cermati, kita pelajari. Kalian pasti bisa. Masih muda, masih cerdas-cerdas, peluangnya sangat besar. Apalagi teknologi sekarang sangat terbuka. Begitu buka Mbah Google, itu ada, di sana ada, apa saja ada. Walaupun kadang-kadang enggak sempurna. Cerita menyambung itu gampang. Praktikan belum tentu. gampang. Ya kan? Nah, ini hal-hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian mengenai persoalan kentang. Jambi menjadi salah satu sentral saya dulu di Sumatera untuk mengembangkan kentang, karena pada waktu itu di Jambi, itu gerinci hanya produksi kentang granola. Kentang granola tidak bisa dibikin kripik, kecuali kripik yang dibikin untuk apa namanya, semacam apa namanya, kalau kering, kering kentang. Atau di Jambi Balado. Tapi untuk keripik seperti yang punya Indofood, tidak akan pernah bisa. Karena orang gerinci, biasanya nanam, panen kentang itu sudah tua betul. Sementara kalau sudah tua betul, ya kenyal memang, bagus. Tetapi, kandung gulanya, kandar gulanya tinggi. Sehingga kalau digoreng, langsung gosong. Itu yang membedakan. Sehingga perlu kentang khusus, yang sekarang kita sebut di Indofood, namanya kentang Atlantik. sana bagus. Tapi kembali lagi, ilmu mengenai pengelolaan lahan Among yang kedua, itu dulu belum berkembang dengan baik. Tanaman kentang itu butuh bahan organik yang tinggi. Sementara dulu, orang konsentrasi hanya ngejarnya pupuk kimia. Di pengalengan, itu yang bisa berhasil baik adalah yang menggunakan pupuk-pupuk kandang yang banyak. Dieng, sama. Orang yang tidak tahu, itu pasti jangan tanam kentang, nanti bikin longsor. Mereka tidak pernah paham dengan dieng, petani dieng. Coba saja tani-petani dieng. Petani dieng, itu begitu mau tanam kentang, satu hektare butuh pupuk kandang berapa? Ada yang tahu? Petani dieng mau pengalengan, itu kalau nanam kentang, satu hektare itu butuh 4-5 truk pupuk kandang. Tidak ada yang tahu ya? Itu kenapa nanam kentang itu biayanya yang sangat mahal. Sekarang 100 juta per hektare. Makanya dia konsentrasi betul-betul bagaimana mengatasi hama penyakitnya itu dengan penyemprotan yang sangat kuat. Karena biayanya sangat mahal. Kalau dia pakai pupuk kandang hanya satu truk, jangan harap panannya bagus. Jadi kalau toh longsor di sana ada licing, itu harus paham dengan orang dieng. Dia tanah sekepel aja dia dibatasi dengan batu, bikin batu itu, teras sering itu. Dan jangan salah, pupuk kandangnya bisa 20 toh. Dipikul. Jadi tadi kalau teorinya, kenapa harus memilih daun yang lebar? Kentang itu, kalau daun-daunnya sudah lebar, itu tanam di bawah, itu daunnya sangat menyempit. Karena sempit, itulah dia tidak mencukupi untuk berasimilasi, untuk menghasilkan carbohydrate yang cukup, untuk disimpan menjadi di dalam tubernya, dalam kentang yang terbentuk. Kecuali daunnya cukup lebar, sehingga cukup asimilasi, carbohydrate yang cukup, sehingga dia bukan membentuk kentang yang, ukuran yang kita perlukan. Paham disini ya? Jadi, oleh karena itu, among nomor satu menjadi penting. Tidak semua varitas itu mempunyai daun yang lebar. Waktu saya belajar, saya katakan tadi, saya harus kafah dengan kentang. Biaya sendiri saya terpaksa. Itu saya berkeliling Eropa. Masuk kepada perpustakaan, penyimpan laboratorium yang menyimpan pasmanutah kentang. Adanya di negara yang, dulu menjadi penjelenggara pihala dunia, di Posnan. Posnan itu Polandia, dekat Warsau, Warsawa. Masih berapa jam naik kereta api dari Warsau. Nah, di sana adalah laboratorium, ada tempat penyimpanan pasmanutah kentang dari seluruh dunia. Tentu pasmanutah yang sudah stabil, yang disimpan. Tidak ada produk Indonesia. Median tidak ada. Karena median itu juga silangan dari granula dengan yang lain. di sana pada waktu saya ke sana, itu dia punya plasma nutah yang original, itu sekitar 5600 jenis. Ditanam di dalam gedung, Karena kalau tidak di dalam gedung dengan pemanas terbentuk, karena dia kalau suhunya kalau musim dingin itu minus 23 derajat. Bayangkan itu, gedung harus ada pemanasnya. Pemanasnya juga di lantai dan di dinding-dinding itu. Pemanasnya, kalau kalian tidak pakai jaket, juga metotoleng. Panasnya itu hanya 8 derajat. Supaya tuber yang disimpan atau kentang yang disimpan kentang, itu selanya tidak pecah. Nah, kalau kita nyimpan di kulkas, kadang-kadang dinginnya yang mepat itu kan itu beku. Padahal sudah berapa derajat. Itu harus gedung. Gimana coba teknologinya? Satu gedung itu nyimpannya 6 ribu ton untuk suplai kentang seluruh Eropa. Itu G0 dan G1. Sementara yang disebarkan untuk ditanam petani itu G4. G4. Jadi dari situ, nanti baru dikirim ke tempat-tempat perlusin benih, baru kemudian disebarkan ke seluruh Eropa. Nah, mereka disiplin tentang itu. fokus dan disiplin. Sehingga pangan menjadi, kentang menjadi sumber yang luar biasa. Sehingga perlu ada perusahaan yang mengelola itu dikerjakan tidak sendiri, bersama-sama. Sehingga kalau kamu ke Jerman, ke Hamburg sana, ada Solana Agrar, ada segala macam yang khusus memproduksi, tidak ada, konsumsinya tidak ada. Semua untuk benih. Konsentrasi. Kalau orang Indonesia bisa berbeda, maunya bisa semua. Ya, bikin benih, ya segala macam, nggak ada yang konsentrasi. Ambiar semua-semuanya jadinya. Peluang menjadi pemain benih sebetulnya terbuka oleh pemerintah. Sang Yang Sri itu salah satu contoh. Sayangnya dulu juga ada kongka ringkong dengan pemerintah. kalau seandainya itu terbuka secara luas seperti Pak Surono Danu misalnya, itu diberi peluang, itu akan luar biasa. Saya nitip kepada Mas Komar dan kawan-kawan, perjuangkan mengenai keharusan sertifikasi benih itu. Kalau toh ada sertifikasi, untuk berlindungi petani, alasannya, beri peluang. Jangan menjadi cost center. Menjadi high cost. Gara-gara itu kemudian harga benih menjadi luar biasa. Kita dikendalikan satu bisnis besar sehingga kemampuan kita untuk berinovasi, untuk menghasilkan benih-benih padi itu menjadi tidak berkembang. Karena petani kita banyak yang bisa. Tapi karena regulasi kemudian menjadi sangat berat. Saya yang mengembangkan menur dengan baik katakanlah saya daftarkan sudah berhabis puluhan juta dicap tidak tahan sama penyakit. Mungkin iya. Tapi kalau di lapangan bantul berkembang sampai sekarang nanti tidak ada persoalan di Kulon Progo, tidak ada persoalan dengan hama penyakit. Di Papua sama. Di Banyuwangi sama. Sekarang baru di Nakakeo. Diakui di sana produksi di atas 10 ton. Persoalan berikutnya adalah adalah benih tidak bisa beredar karena tidak ada sertifikat. Harus di daftarkan dan itu berukos. Kecuali saya ingin yaudah diambil pemerintah. Tapi ternyata bisa diambil pemerintah. tapi menama penemunya hilang. Tidak ada. Jadi ya barangkali bukan protes. Reward tidak ada bagi para petani. Ini yang saya ingin berilah reward pada petani-petani yang sukses. jangan kemudian diambil dengan kos. Alasannya kamu nanti akan kaya raya. Apa salahnya petani menjadi kaya? Ini yang kemudian-kemudian ini mudah-mudian di era ke depan itu semakin dimudahkan. Kalau pengusaha langganya dimudahkan kenapa petani tidak dimudahkan? Benih menjadi contoh. banyak teman-teman saya yang menjadi pengusaha benih yang luar biasa. Ada yang kenal dengan BC? Pemiliknya adalah teman saya sebangku. Saya sekarang menjadi miliarder. Tapi dibalik itu tentu ada benih-benih juga harus import. Monsanto bahkan mereka sekarang sudah berambah ke padi. Lalu pemain padi kita mau dikemanakan suatu saat. Mas Komar dengan teman-temannya mudah-mudahan sudah mulai mendengar itu sudah harus fight. Seperti Pak Surono Danu harus kita lindungi. Walaupun Pak Surono Danu akhirnya mengaku aku kalah Mas. Statement yang sepotong sejak Mas Isasimin aku kalah. Makanya terpaksa dia harus melepas salah satu paritasnya. Dibuat dengan notasi yang sekarang beridara. Dia enggak punya apa-apa. Penemu sekarang bersekembangkan yang sekian lama mulai zamannya Pak Bumi Yekawati ceripanya tidak ada yang menikmati orang lain. Coba liwat ke rumahnya Surono Danu yang masih tetap gubuk. banyak paritas-paritas yang sekarang berkembang sebetulnya itu produknya Pak Surono Danu. tidak usah kecil hati kalian punya waktu yang masih banyak tidak seperti saya yang katakanlah sempit tinggal berapa detik itu hanya tapi tidak pernah menyerah ya Pak jangan pernah menyerah Pak seti muda sekolah tani muda saya senang dari teman-teman banyak mengekspos mengenai temuan-temuannya apa yang dikerjakan belum walaupun belum spektakuler tapi teruslah berjalan tidak hanya dari sisi jenis teknologi dipersempit lagi teknologi pupuk katakan sebetul Pak Ud peluangnya masih sangat besar apalagi berbasis mikroba masih belum banyak ke depan itu menjadi bagiannya saya kira itu yang saya sampaikan ada lagi sudah terjawab semua tadi Pak saya mau cerita sedikit ya penggunaan pesticida atau tidak pesticida itu bagi saya adalah salah satu metode bagi kita bertotok tanam pesticida sendiri sebetulnya hasil inovasi temuan pengembangan bagaimana kita diadapkan untuk mengendarikan hama penyakit kalau kita bisa menghindari penggunaan pesticida itu adalah sangat bagus tapak macan itu tidak ada kaitan langsung dengan penggunaan pesticida atau tidak karena yang penggunaan pesticida atau tidak adalah ketahanan tanaman itu sendiri terhadap hama penyakit maunanam membramo menggunakan tapak macan monggo tapi ingat bahwa membramo juga tidak tahan terhadap kresek musuk leher pada musim-musim tertentu kalau kita mengambilkan panautomongso mudah dia terserang musuk leher nah sebelum kalau kita sudah tahu mengenai kelemahannya tentu kita harus melakukan antifasi sebelumnya salah satunya adalah itu menggunakan pesticida pesticida kan ada yang alami ada yang sintetik kalau kita bisa menghindari itu dengan menggunakan pesticida alami kenapa kita harus menggunakan yang sintetik yang berbahaya kalau kita itu menggunakan pesticida sintetik dan mempunyai persistensi yang lama persistensi itu kandungan tidak hilang-hilang seperti DDT itu tidak akan hilang eldrin di eldrin itu tidak akan hilang-hilang sampai seumur hidup saya nanti semakin tua percaya saya pasti tremor tangan saya saya kalau begini misalnya drop badan saya bobotnya ini pasti kemetar orang-orang tua kita banyak kemetar karena apa pada saat saya muda penggunaan DDT endrin di eldrin itu banyak untuk tikus di sawah-sawah juga sawah disemprot pakai endrin segala macam padahal racunnya persistensi tidak akan hilang dia akan di dalam okar saya ini itu kenapa kemudian pemerintah berikutnya itu boleh menggunakan pesticida tapi harus teruji di tes persistensinya pendek 15 hari sehingga aman untuk konsumennya setelah 15 hari nah kalau kita bisa menghindari ini kenapa kita harus pakai sependek apapun persistensi persistensi sintetik itu pasti ada bahayanya yang kita belum tahu alami insyaallah bisa membantu penggunaan mikroba teknologi ini mungkin bukan mikrobanya langsung mikrobanya itu menghasilkan sat apa yang itu bisa dibuat dikembangkan diekstrak ini terus berkembang inovasi terus berkembang jadi kaitannya kalau kita menggunakan tapak macan kemudian kita penuhi kebutuhannya tanaman dan lebih sehat insyaallah ini akan lebih karena kesehatan itulah dia akan lebih imun pada serangan penyakit yang lain sehingga penggunaan pestisnya cut putus di situ insyaallah jadi arahnya plan protection ini adalah untuk melindungi insurance mengembalikan potensi produksi enggak untuk meningkatkan produksi tidak ada plan protection untuk meningkatkan produksi enggak plan protection itu hanya sebagai insurance menjamin mengembalikan potensi yang bakal hilang karena serangan hama penyakit karena potensi produksinya ada di genetiknya katakanlah menur tadi menur jumlah bulirnya itu sekitar 300an yang primer yang tersier itu sekitar 225 yang paling rendah itu enggak bisa dipungkiri sementara IR64 primer 165 tersiernya 100 biji kan hampir dua kali lipat sehingga kenapa Pak Komar selalu wah kalau saya anak 6 ya menur sudah ada jaminan sejak awal enggak tahu nanti bagus atau tidak hasilnya lebih bagus pinter Pak Komar berkelitnya ya mas nyantai wah tapi enggak seperti itu tapi insyaallah kita mengembalikan potensi produksi SPI terima kasih pada yang yang ternyata di SPI ada ada yang SPI oh mas oh iya yang sudah banyak menanam padi saya Alhamdulillah cuma masih banyak padi mas yang harus di uji mas saya punya mewangi yang saya belum bisa memecahkan persoalan malenya panjang bobotnya banyak tapi karena banyaknya karena batangnya panjang saya minta Mas Udi coba cari ZPT yang bisa merendek ruas karena ini saking panjangnya ruasnya menjadi lentur kalau di dunia ya cabang malenya panjang cabang malenya panjang makanya kan ada diperpendek biar ruasnya pendek-pendek nah ini yang kalau itu bisa aroma rasa luar biasa karena satu anakannya pun satu rumpun itu bisa sampai 85 batang luar biasa tapi masih jangka panjang itu masih cerita panjang yang harus digeluti tidak hanya padi kalian kan tidak harus hanya padi urusannya itu banyak mau buah-buahan eranya sekarang sudah orang semakin terbuka saya sedih pada saat apa pemerintah mengatakan untuk stop impor buah-buahan sementara pemerintahnya adalah kita harus nanam banyak-banyak katakan jeruk untuk tujuan ekspor satu hal yang saya menjadi bingung karena keputusan yang mestinya tidak seperti itu orang luar negeri ekspor ke negara kita itu karena apa jadi gini orang luar negeri melihat Indonesia itu adalah pasar kembali penghilangnya adalah pasar populasi yang 250 juta bagi mereka adalah pasar yang besar sekali huge market sehingga produknya mereka berlumba-lumba membuat satu produk yang diserap oleh pasar Indonesia sementara orang Indonesia mempunyai plasma nutah yang begitu banyaknya tidak ada edukasi kita nanam untuk kepentingan bangsa kita sendiri yang terbaik itu bukan untuk bangsa kita saya orang-orang malang katakanlah nanam jeruk yang luar biasa yang kelas satu itu biasanya dikirimnya ke Jakarta bukan untuk anak-anaknya bukan untuk masyarakat malang sana orang-orang malang hanya menikmati kelas dua dan kelas tiga yang nomor satu dibawa ke Jakarta pasar yang katanya gede sementara dihadapan mereka pasar itu gede banget ada yang alasan warnanya tidak menarik siapa bilang jeruk RGL rejang lebong itu warnanya kurang api kurang bagus bagaimana karena ditakuti warna kita kurang lebih tentang rasa siapa bilang RGL tidak bagus yang dipromosikan pada waktu itu jeruk siem dari Singkawang rasa boleh warna tidak menarik istilahnya kan gitu transportasi kita dari Singkawang ke Singkawang mahalnya bukan main kentang dari Bitung dibawa ke Jakarta itu butuh waktu 10 hari karena transport tidak ada biaya mahal lagi sementara saya import dari Australia dari Fremantle ke Jakarta hanya 3 hari biasa jadi masih banyak faktor yang harus kita perbaiki Pak Jokowi sudah benar tol laut untuk meningkat harga dan mempercepat proses yang ribut pasti yang bersentuhan dengan itu bawa sapi dari timur timur dari timur dari NTT dilawan oleh pengusaha-pengusaha yang impor sapi dari Australia dari Ustari lebih cepat ya 3 hari karena tidak ada sistem transportasi tapi begitu dibuka tol laut kan mestinya bisa tapi kendala-kendala di dalamnya masih banyak yang repot nah banyak hal Pak ya harian anak muda terus berjuang monggo siapa mas ingat ini mas perkenalkan nama saya Ali saya mau tanya kalau sistem tanam padi dengan rapak macan itu dibandingkan dengan sistem SRI yang itu satu lubang satu tanaman itu perbandingannya gimana Pak apa sudah dilakukan perbandingan dengan sistem SRI itu kemudian kalau untuk menanam padi tentunya saya memilih padi yang nilai jualnya mahal yang enak gitu nah terus kendalanya kan disukai burung juga Pak disukai oleh burung itu gimana cara mengatasi mengendalikan serangan hama burung baik pertanyaannya gampang jawabannya yang susah baik SRI itu sebetulnya bukan seperti sekarang SRI yang awal-awal sistem rise intensification itu justru bukan orang pertanian yang menemukan tapi orang PU yang mengimport ini dari Sansibar ceritanya itu sebetulnya SRI digunakan karena untuk mengantisipasi kekurangan air itu makanya kita sebutkan disitu tanaman padi bukan tanaman air tapi butuh air cukup nah itu dulu dikembangkan di Sansibar sana itu adalah dalam kerangka untuk persoalan air jadi macek-macek satu-satu kenapa kalau satu-satu karena kalau kita nanamnya benar satu-satu kalau tanamnya salah ya tidak akan berkembang dengan baik salahnya itu apa? tanaman padi kalau ditanamnya terlalu dalam ya repot tidak akan beranak dengan baik karena terlalu dalam tapi dengan macek-macek itu nanamnya cukup satu-satu dua senti tanam muda potensi anaknya bisa berkembang dengan baik kenapa dengan satu-satu itu kemudiannya baik persoalannya berikutnya adalah waktu SRI mulai diketemukan sebetulnya saya sendiri sudah mengembangkan coba tidak punya duit untuk bukan urusan duit tidak punya metode bagaimana kita menyuluhkan mengembangkan teknologi ini secara besar-besaran tidak semudah sekarang ada Instagram ada WA segala macam sekarang sangat mudah untuk mengembangkan teknologi itu saya dulu mengembangkan namanya Simakit itu sistem hamba penyakit yang saya cakap itu Simponi sistem pengembangan padi organik intensif itu yang saya gunakan saya menanam satu-satu tapi tidak dengan sisipan seperti SRI SRI jarak 25 x 25 tapi kebelakangnya disisip jadi 12,5 x 25 kemudian ada legawanya Tajarwo ya kan itu perkembangannya tetap satu-satu tapi kemudian karena mereka berpikir mengembangkan itu jumlah rumpunnya banyak persatuan luas yang dari 125 menjadi 150 ribu dengan cara diselipkan diambil satu legawanya tapi diselipkan di belakangnya sehingga populasi menjadi banyak tapi mereka tidak ingat bahwa plant spacing kebutuhan udara kebutuhan cahaya matahari menjadi penting itulah kenapa saya dengan Simponi itu saya tidak sejak itu bukan sejak itu sebelumnya saya sudah berpikir saya tidak mau seperti itu Simponi saya adalah dengan metode organik cara organik tapi jarak tanam saya waktu itu 20 25 pada waktu 25 itu SRI masih sekitar 22 setengah 20 awal-awal cuma ada legawanya sementara saya sudah 25 saya tidak mau ada sisipan karena dengan gitu dengan tanaman muda satu-satu itu anaknya menjadi banyak nah langkah berikutnya saya itu saya kembangkan di daerah Sumedang Tasik Cianjur tapi tidak pernah ada promosi sekali saya diundang oleh pemerintah itu di Departement Pertanian untuk diadu dengan SRI saya katakan bukan adu-adu mengadu-adu seperti itu saya tidak mau diadu dicoba ada yang terbaik yang di mana ternyata yang punya proyek pemerintah itu adalah hanya SRI saya tidak masalah kemudian dalam perjalanan saya di Cianjur dan segala macam sampai saya melangkah di Jogja mulailah dari saya memikirkan dengan pot tadi itu yang ditinjau si Sultan dengan mengamati ternyata padi itu berkembang mengipas satu tidak saling mengganggu kemudian saya coba tanam dua tiga empat dengan jarak canam tertentu ternyata yang paling pas bagi saya adalah yang tapak macan yang tiga itu tentang kebutuhan yang lain kan harus mengikuti ya pupuknya jumlah pupuknya plan spacing segala macam itulah kemudian berkembang menjadi tapak macan yang namanya pun saya saturkan terserah kepada Sultan ternyata beliau memilih tetap tapak macan itu yang baik itulah cerita tahun 2014 14 April tahun 14 tanggal 14 bulan 4 tahun 14 itu seingat saya tapak macan itu mulai dirilis walaupun tidak dengan upacara yang hingar-hingar tapi itu yang kami jalankan hingga itu saya bawa sampai ke Papua sampai kemana-mana yang mereka meyakini bahwa itu bagus tapi kesulitnya adalah sopos yang ngandur karena penanam kita adalah sudah sepuh-sepuh teknologi saya bawa ke mana-mana sampai akhirnya ketemu di Fakultas Pertanian bukan di Fakultas Pertanian Fakultas Pertanian tidak ada yang menangkap akhirnya teknologi pertanian adalah yang menangkap yang 2 tahun kemudian sekitar mulai tahun 2008 pada tahun 2020 ini yang terlihat ada yang merespon mudah-mudahan itu menjadi peluang ke depan itu mengenai tapak macan apalagi tadi pertanyaan angel ya saya punya pengalaman yang luar biasa di Bantul di daerah Pundong Pundong itu pusatnya gempa Yogyakarta yang luar biasa itu ada gunung jadi pusatnya di bawah disitu saya tanam disana kebanjiran panen bagus menur akhirnya berkembang menur saping kebablasannya di luar musim ranoto mongsoy sudah tentukan tidak banyak orang tetap nanam padi padahal biasanya polo hijau apa yang terjadi pada waktu itu setengah enam saya ke sawah itu ribuan burung dari gunung itu menyerang ke sawah-sawah yang siapa yang mau nahan burung yang ribuan itu pakai pajaring kena pakai jarang yang dulu nanam menangkap burung itu pakai jaring yang tinggi itu kayak pembatas kalau mau voli itu tapi netnya di jaring tangkap tapi pada waktu itu hanya yang hidup dijual dikasih warna warna dijual-jual itu yang dibantul itu kemudian berkembang dipotong bikin ada tongseng burung umprit kalau ada yang kebantul masih ada kangkeringan itu dicari-cari sampai arah sana tapi jangan lupa bahwa burung itu potensi anak-anaknya sekali beranak berapa ekor endoknya ya kan kecepatannya berapa hari dia bisa berkembang jumlahnya itu luar biasa nah bahayanya kalau dulu itu tidak terlalu berkembang karena banyak panaman padi yang disemprot dengan racun yang persis staksnya tinggi sehingga banyak burung yang mati disemprot tapi sekarang tantangannya berbeda kita mau nanam organik burungnya tambah subur nah kemudian orang beromba mengatasi dengan cara pasang net diatasnya efektif kah ternyata burungnya juga pinter sekarang itu burung nanam waktu saya di Cianjur itu saya tanam kelihatannya gak ada burungnya ternyata dipatok tangkenya di lehernya itu dipatok kan nekuk baru dia nangkring makan gak kelihatan burungnya kalau dulu kan nangkring di malenya makan sekarang dipatok ini patah baru makan upaya pengendalian yang dilakukan itu adalah individu sementara kalau kita mau berhasil mestinya bareng-bareng mau burungnya dari luar kok gede disemprot kok mati burung enggak kalau dulu matinya karena disemprot pakai racun yang keras itu sehingga dia makan mati sekarang kan gak ada salah satu yang diada saya kira yang harus kita lakukan adalah harus bersama-sama nanam bareng persoalannya si burung sama dengan tikus itu kalau ada karbohidrat yang bagus dia anakannya akan lebih banyak tikus kalau ada padi anakannya bisa 12 karena tercukupi karbohidratnya putingnya ada 12 anak 12 putingnya ada 6 anak 6 sangat sulit sekarang mengendalikan burung ini karena setiap saat ada pakar nanam tadi enggak ada yang ada yang seragam bareng satu wilayah enggak ada ada yang lagi semai ada yang lagi lagi sudah tumbuh ada yang sudah berbunga ada yang panen ada yang lagi nyemai jadi kalau persoalan burung ini kemudian mau diangkat harus bersama-sama saya kira kalau secara individu sangat sulit pak coba aja lihat bahkan burung sekarang sudah dikasih net sudah dikasih net itu sekarang makannya dari bawah dikasih net busuk dari bawah dikusah burung wabur sekarang seperti itu nah saya kira ini adalah satu hal yang perkembangan zaman perkembangan yang dimana satu teknologi menggabar dampak yang lain saya rasa dulu itu burung gereja itu enggak makan padi sarangnya ada di pohon-pohon palem ya kan tapi sekarang burung gereja itu kan makannya padi semua saya enggak tahu ini emperit yang mana kalau emperit itu kan macam ada emperit gantel emperit apa namanya empat kaji ada yang cucunya palunya besar itu macam-macam nah sekarang saya pikir burung gereja burung yang makan padi itu itu ada hujan hilang ternyata enggak sekarang burung haji itu kalau burung gereja itu kalau ada hujan ada genangan mandi dia di sana ada video saya airnya digunakan untuk mandi enggak takut semua air inilah sebetulnya perkembangannya memang harus dibuat teknologi belum ada teknologi yang salah satu barangkali menghindari tanaman-tanaman yang digunakan sarang atau sarangnya kita basmi ditangkep tadi sarang masal tadi enggak ada orang yang mengendalikan burung itu secara masal salah satunya adalah bagaimana kita memburu sarang-sarang sarang itu malah dibiarkan karena nanti biasanya kan dibiarkan di pohon-pohon pohon itu menjadi sumber enggak ada teknologinya kecuali keyakinan kita bersama-sama kita membasmi seperti membasmi kalau dirasakan bahayanya burung itu sama dengan tikus kenapa enggak kita berburu-burung malah dikejar-kejar tikusnya kan karena menganggap burung itu tadinya bukan hama tapi sekarang sudah menjadi hama yang luar biasa saya nanam mutiara tiga peta musim panen sekarang petani saya bukan saya saya berharap saya mendapatkan pasokan penih mutiara yang mau saya kasihkan Pak Komar itu panen semua dengan baik ternyata apa yang satu peta memang dikorbankan untuk makanan burung enggak panen sama sekali habis sementara yang dua yang dua peta itu ditutupi dengan para net itu itu yang selamat tidak semuanya selamat tapi yang pinggir-pinggir itu kan didodosi dari pinggir-pinggir tapi yang satu peta sama sekali enggak panen habis total karena burung kenapa habis yang lain nanam jagung dia naikkan nanam padi itu pergiliran tadi sudah betul jangan nanam padi padi-padi wah alasannya sini basah terus kenapa kemudian enggak ngembangkan ikan satu musimnya selama makanannya di situ banyak ya insyaallah pasti burungnya juga tambah banyak kecuali kita punya operasi khusus untuk membasmi burung belum ada gerakan untuk membasmi gunung apalagi menghindari tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk menjadi sarang burung sebetulnya kan bisa pakai tanaman yang rendah-rendah yang bermanfaat mangga sebenarnya nyari sarangnya kan gampang dihilangin sehingga tidak berkembang itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk mengatasi burung kecuali ada juga yang memang orang berburu untuk puluhan bisnis bisnis dijadikan hiasan burung untuk hiasan segala macam saya kira itu agak sangat berat untuk burung kecuali kita ada gerakan khusus seperti ngatasi tikus salah satunya kan membasmi sarang-sarangnya saya lihat di tempat Pak Udi sana enggak ada upaya untuk membasmi sarang burung enggak ada enggak ada padahal sarangnya itu bisa di bawang rendah bisa di bawang besar tapi yang rendah saja dibiarkan sampai netes malah senang kalau pagi ada cukit 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 padahal itu menjadi hama di belakang rumah saya ada pohon besar yang punya padi juga diem saja sampai pohonnya saya tebang Pak Pak kok ditebang lebih kalau saya tidak tebang padi padamu habis karena satu pohon itu sarangnya bisa 10 bisa 15 ini mas baik ada lagi tanya ya mas apalagi saya berada di daerah Bantul Pak Bantul yang mungkin dekatnya Pundong saya di Bambang Lipuro Bambang Lipuro ya dekat dekat dengan Pundong ini yang jadi permasalahan di daerah saya ini mungkin secara teori dulu ketika dataran rendah itu akan menjadi daerah yang memiliki endapan dari unsur-unsur hara yang hanya dari utara utara ya secara teori dulu seperti itu tapi yang jadi kedalaman sekarang parit-parit yang ada di daerah Bantul itu kan sudah tercemar Pak sudah airnya sudah tidak sehat mungkin Bapak tadi bilang ketika oke ketika daerah itu kalau basah tempat kita ngembak ngembak sulit-sulit lah untuk buang air jadi basah terus makanya ya di sana ya padi pari pantun dalam satu tahun padi terus nah ketika kita mencoba berinovasi dengan budidaya ikan itu juga tidak maksimal Pak karena air yang tadi sudah pecah ya nah ini permasalahan ini yang sampai sekarang masih belum terpecahkan Pak dari air yang kurang bersih apalagi sekarang tambah dengan keong 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 mas nah ini merebak banget mungkin bener ketika ada daerah yang mungkin dibantul tidak semuanya seperti itu di tetangga dusun itu bisa memberhentikan satu musimnya dia untuk pola wijah tapi di daerah saya ini ada yang full satu tahun itu padi pari pantun tadi nah ini kira-kira solusinya seperti apa Pak apal keong ini kan ya musuh yang sangat luar biasa kalau menurut saya bagi petani daerah saya mungkin secara teori tadi dengan dengan usia benih yang muda mungkin 13-15 itu gak bisa padahal memang kalau dari pertumbuhan bagus pernah praktek bagus banget itu gak bisa disitu karena keongnya saya saya juga nanam padi nyulamnya itu sampai 3-4 dibahkan 5 kali kira-kira solusinya seperti apa baik terima kasih mas sekalian sen yang belakang hai tum warahmatullahi barakatuh perkenalkan nama saya Dede Benny asal tasikmalaya sebelumnya izin bicara ya Pak teman-teman sekalian sangat menarik sekali pembahasannya ini masih terkait sistem penanaman padi sistem tapak macan ya pak untuk sistem tapak macan pak apakah bisa diaplikasikan ke tanah yang marginal gitu pak tentunya dengan sudah ada treatment atau perlakuan pemberian khusus misalkan pemberian biochar atau pupuk organik apakah rata-rata anakan dalam satu rumpun dengan metode tapak macan berapa gitu pak dan terlihat di umur berapa maksudnya di ulur, ditanam iya, di tanah marginal misalkan tanah yang berpasil atau gambut gitu pak, bisakah diaplikasikan tanaman, di tanah apa, gambut iya oke mungkin itu saja dulu pak sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas yang dari UPY mas Edi ya jadi saya tambahkan memang salah satu kendala di dalam bantul itu adalah cemaran air yang sudah mulai tidak baik sehingga ada teman saya juga yang sering merawat badan saya saya sering apa namanya petak kurut ya itu juga menceritakan kalau tadinya dia pelihara ikan karena lihat di rumah saya kan kolam saya yang hanya kecil itu satu setengah kali dua belas meter itu bisa panen sampai hampir empat kuintal sekali tabur nah dia kaget karena dari tempat dia sekarang yang dulunya banyak ikan sekarang sudah tidak karena kualitas air yang tidak tapi saya 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 sampaikan bahwa ya tentu karena kualitas tidak baik itu yang harus kita perbaiki air diantaranya adalah harus dijadikan sebelum masuk kolam itu harus dibuat semacam tandon untuk membuat air baku nah persoalannya kita membuat air bakunya ini untuk ikan supaya tumbuh dengan baik kalau di rumah saya yang di sebelah barat rumah itu itu kan saya air dari selokan saya masukkan ke kolam yang pertama itu ada ada enceng gondok ada asola ada segala macam kemudian saya kasih filter seperti juga kita kalau pelihara koi kalau ikan koi yang bagus itu dalam rangka tidak hanya menyediakan air baku tapi air cernih supaya bisa terlihat dengan baik dan koi itu butuh filter kira-kira sampai tujuh lapis nah sekarang persoalannya bagaimanakah teknologi ini bisa diimplementasikan dalam skala besar seperti di tempat dikatakan di pantul kalau luar negeri itu salah satu penjendiriannya adalah satunya dengan teknologi yang namanya dengan mikrobubble apa namanya bukan mikrobubble tapi apa yang di bawah mikro nanobubble sekarang sudah ada hampir pika bubble nah nanobubble sendiri itu teknologi itu teknologi yang masih sangat mahal karena satu piece saja itu harganya 38 juta kediriannya cuma segini yang mahal bukan ininya mas ininya juga karena dari keramik gak rusak yang mahal itulah power yang bisa mendorong ini menjadi nanobubblenya itu keluar nah itu butuh kekuatan besar ini yang mahal 38 juta nah itu kemudian karena kondisi udara segala macam ada di itu di dalam air itu kemudian menjadi bersih karena kemudian berkembang mikromikopankton yang tumbuh dengan baik bisa mendigredasi lukam-lukam berat pecemaran-cemaran itu sehingga airnya menjadi baku persoalannya di kita kan gak mungkin kita lakukan nah salah satu yang saya lakukan adalah dengan air baku yang sediakan di kolam saya itu adalah menggunakan bangsa yang enceng gondok kemudian saya beli dari daerah pantul itu pasar dimana saya akan lupa ke arah piungan kali itu ada net-net yang sudah gak kepakai yang digunungnya termasuk untuk burung-burung itu kemudian saya masukkan dari kantong net yang untuk buah-buah itu saya kemas itu menjadi bola itu yang digunakan filter untuk menumbuhkan mikro-mikro perangton sehingga air yang yang kotor tadi terperangkap itu yang keluar kesaringan di sana menjadi lebih bersih kemudian saya beri juga bola-bola apa apa namanya itu yang apa namanya itu yang bola-bola yang banyak itu untuk filter terap berikutnya selanjutnya itu baru ada namanya arang aktif kemudian ada zeolite segala macam kita gunakan untuk filter itu sehingga yang keluar dan keluar di sana adalah air baku nah air baku ini yang digunakan untuk ikan butuh space butuh keberanian melangkah untuk menghasilkan air baku tadi tidak usah seluas kolam yang dibikin tapi sempit tapi efektif seperti juga kalau kita pelihara koi itu salah satu tapi persoalannya kan ada gak yang mau mengerjakan seperti itu karena airnya kan mengalir tidak air genangan sedangkan kalau koi itu sebenarnya air diem tapi diputer persoalannya cemarannya hanya makanan-makanan makanan saja sekarang kalau airnya dari lapangannya begitu banyak itu yang perlu di kita antisipasi keong ada satu hal fenomena yang perlu kita saya di mana di Papua itu tahun 14 sampai tahun 17 pada saat awal saya disana itu koyong ya sudah ada tapi belum begitu banyak seperti disini saya hanya bilang kenapa kamu tidak sejak sebar katakan memulai tanam itu begitu ada telur keong tidak diambil karena satu kelompok telur keong itu bayangkan isinya berapa ratus keong tapi tidak ada petani yang kemudian mau mengambil telurnya ya jangan harap keong yang akan habis keong itu kan tidak ada yang bertelur di dalam air telurnya masih di atas tidak ada yang ngambilin dibiarkan nekes kalau kecil-kecil disaringan setengah mati mana lebih mudah mengambil keong yang kecil-kecil yang sudah dilumpur atau mengambil telurnya gampang mengambil telurnya tapi tidak ada yang dilakukan ya tidak ada tidak tempatmu yang mengambil telur tidak ada ya kan sementara di Papua begitu saya ajari begitu mereka anak-anak muda petani karena mereka petani semua mau gak mau ada kerjaan yang lain kerjaannya hampir satu bulan itu ngambil telur-telur keong disamping ngambil keongnya juga telur keong Alhamdulillah bisa bersih sekarang kalau tidak tidak ada keong yang muncul sekarang adalah belutnya yang gede-gede belutnya boleh gampang tapi itu menjadi hama bukan menjadi pengganggu galengannya dah bocor kebanyakan wah gak ada belut bingung begitu ada belut jadi banyak bingung bocor terus galengannya sekarang mereka pulang dari sini hanya mengambil benih padi merah karena satu lahan dua setengah hektare itu yang tetap disiplin terima kasih teman-teman yang mengimplementasi mengenai pupuk-pupuk dari jerami saya hanya mengajari sederhana membuat POC bikinan sendiri cara yang paling sederhana memanfaatkan dunia pisang memanfaatkan ada nenas yang ada di sana untuk membuat POC sebagai bahan fermentasi jerami yang ada di sana dan kebetulan ada pupuk kandang di sana ada yang pelihara ayam yang pupuknya dibuang kambing dibuang sehingga itulah yang saya manfaatkan jerami ditumpuk kasih pupuk kandang semprot dengan POC satu musim sudah busuk sedangkan ke satu musim sampai musim aja sudah busuk tapi dibuat satu musim kemudian pupuknya itu ditabur ke jerami-jerami yang sudah busuk itu ditabur ke sawah musim pertama belum kelihatan tapi ini sudah saya tinggal beberapa tahun mereka lakukan itu terus 2,5 hektare tanaman pati yang tadinya dulu itu di sana produksi hanya 2-3 ton sekarang 8 ton gampang dulu pati hanya segini sudah berbuah mereka datang ke sini karena minta benih padi baru supaya untuk mengembalikan padinya itu rendah lagi padinya sekarang tinggal semua saya bilang itu bukan karena padi tapi tanah padinya itu padinya tidak masalah kamu yang mau pokoknya terlalu berlebihan jadi tanah yang sudah jadi itu dipupuk tetap menggunakan orea dalam dosis yang seperti anjuran pemerintah karena dapat jatah dari pemerintah nanam padi merah yang disini itu segini sudah panen sudah berbuah sekarang belum berubah mas tingginya segini minta padi saya datang dari Papua jauh-jauh hanya ngambil benih padi 12 kilo minta yang murni dari saya saya bawain sampai disana sekarang 4 hari yang lalu panen tingginya kembali segini bukan murninya benih karena dia sudah terajari bikin benih sendiri tapi karena lahannya itu betul-betul sudah jadi sebetulnya dia gak perlu menggunakan orea lagi bahkan menggunakan pupuk yang lain pun gak perlu kalau perlu POC yang kanya tinggi kulit pisang atau dari buah-buahan itu yang kanya tinggi atau daun bambu yang dipermentasi udah cukup tapi karena dia tergantung pada kimiawi itu padi merah itu tingginya segini mas mau nyemprot gak bisa gak bisa disemprot gak kelihatan gak orang nyemprot gimana kecuali pakai drone 2,5 hektare nah tapi gigi petani yang lain tidak seperti itu karena tidak pernah hanya menggunakan pupuk-pupuk kimia tapi fenomena yang paling senang saya adalah keong sudah tidak ada lagi siapa bilang keong gak bisa dikendalikan kuncinya ojo dewean mas satu hamparan kalau di atas anda itu masih membiarkan telur saya jamin bahwa di bawahnya masih ada keong walaupun keong itu lambat kalau balapan mesti kalah tapi pintar ngerti-ngerti tukul yang sebelah sana oke saya jawab mengenai apakah di daerah marginal itu bisa dilakukan tanam tapak macan jawabannya sederhana bisa karena kita memanfaatkan potensi anakan tanaman itu karena ditanam individu tidak grombol kalau kamu nanam yang grombol karena seperti haston haston produksi bisa tinggi tapi jangan lupa satu lubang tanam 30 tanaman umur tanaman padinya yang bibitnya 30 hari sehingga yang tumbuh adalah hanya primernya doang saya jamin kalau kualitas tanahnya tidak dula dengan baik jadi tidak akan baik tapi orang Papua yang nyebar walaupun disebar itu masih bisa menghasilkan karena individu tidak ada bibitnya jatuhnya itu satu tumpuk sepuluh tidak ada karena cara nyebernya itu kan nyebar nah kembali lagi lahannya itu kalau apalagi kalau ditambah dengan pupuk organik yang cukup sebetulnya gambut itu kan bahan organiknya tinggi cuma sep apa namanya sep itu yang perbandingan tidak bagus tanaman harus kita perbaiki dulu yang saya tanam dalam pot itu kan sebetulnya gambut buah ngongkong pot tapi pertumbuhannya bagus di Papua nanam jijerami itu tidak usah pakai air ada foto-foto saya disini kalau dibuka di foto saya mungkin disini juga ada tanaman padi gogo di Papua di jerami-jerami yang ditumpuk itu kemudian busuk saya tanami padi hasilnya juga luar biasa mudah-mudahan disini nanti ada terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 ini padi yang saya tanam di darah gogo jadi padi gogo menur ini di Papua tadinya mulai saya yang kosong ini percobaan disini tadi ini dijadikan untuk numpuk jeraminya tatami bagus kemudian kita alihkan disini alhamdulillah bagus jadi gak masalah dengan air Papua karena setiap hari setiap bulan itu pasti ada hujan jadi kebutuhan air minimum itu terlalu terpenuhi sekarang disana banyak lahan nganggur 3.000 hektare itu tidak semuanya paling terpatanami hanya sekitar 25% sudah dibukakan tapi petani orang Papua gak mau tanam cari lahan 1 hektare hanya 25 juta sekarang yang tanam bingung mau dijual kemana satu kebijakan yang salah oleh mereka itu pengadaan berasnya itu project sementara di gudang disana itu berasnya datangnya dari Makassar dua hari lah mereka survei ternyata di gudang-gudang orang-orang yang pedagang ngumpuk beras yang mereknya dari Makassar sementara produk badim mereka sendiri gak dibeli kan ada kebijakan yang salah karena mengimport beras itu adalah masukan bagi orang-orang tertentu bisnis renti itu yang terjadi baik mas Komar ada teman-teman yang lain sudah bisa terjawab tadi yang di Jaringan di mana tadi di Sukamanti Tasik di Tasik saya sudah awal saya mengembangkan padi itu belajar dari Sumedang Tasik dan sekitarnya jadi gak usah ragu hari ini juga teman-teman kehutanan itu di Wonosari ini mengembangkan tanaman padi di bawah pohon jati gak masalah tanam satu-satu mau tapak macan juga gak masalah yang penting ada air yang cukup apakah air hujan atau apa dari mana silahkan yang lebih penting lagi untuk darah marginal itu tambahkan bahan organik saya kira itu Mas Komar kalau teman-teman sudah cukup menasaran saya tunjukkan ini coba bayangkan di sana di Papua nanam di kebun kayak gini tadinya itu hanya begitu aja tapi bayangkan Bapak ini kaya dengan bahan organik belum dikelola secara baik setelah saya tunjukkan begini merasakan gak pernah merawat tanaman gak pernah setelah yang dirawat hasilnya luar biasa itu gak dirawat kalau dirawat coba bayangkan anak kan kayak gitu Pak Macan oke ini Papua loh orang Papua aja bisa maksud kita gak bisa ini sudah mulai berbuah ini Papua Papua ini foto-foto pada saat kami membuka lahan 3000 bersama dengan TNI didampingi didampingi bedir gimana didampingi bedir bedir ini tadi setelah tua ini setelah dikembangkan di wilayah disitu gogoh semua kelihatan ini menur loh mas yang masih asli dulu mau gak mau kita dibekali kayak gitu saking besarnya tapi setelah jadi ternyata orang sana jangan ngajari petaniku untuk bawa cangkul karena punggungnya pasti patah karena tidak dari kayu tapi dari besi ampun sehingga yang terjejun disitu adalah orang transmigran tapi kemampuannya kan terbatas dengan 2,5 hektare saja kadang-kadang gak mampu mengolah sendiri karena tidak ada tenaga kerja padahal semangatnya dulu dari pemerintah yang bupati lama itu pertanyaan nomor satu sekarang gak disinggung sama sekali baik ini cerita dari saya mudah-mudahan bisa ditangkap bahwa persoalan HPT itu tidak bisa dipisahkan setelah sendiri pasti ada kaitannya dengan yang lain ingat lima among dan satu penghilang pasar tadi bisa gampang kan sebetulnya ya pahami itu gampang tapi gak usah di 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 lapangan kerjain pasti akan bertambah karena tidak ada formula resep satu untuk amat penyakit itu di di jambi bisa belum tentu di tasik belum tentu di bantul ya teman persoalan keong itu adalah persoalan klasik tapi tidak ada upaya dari yang sungguh-sungguh dari petani untuk menyingkirkan sumbernya itu gak pernah diatasi adanya sebar obat obat keong ya kan tapi kan seorang murid tapi doke ini seorang ribuan ini gak pernah diutri-utri tidak bisa lakukan sendiri harus bersama-sama satu gerakan sama dengan burung kalau kita melakukan kita sehari itu nyong pirang karena membersihkan sarang ini para nyong pirang sarang tapi kalau menjadi mes aktivitas yang massal saya kira bisa saya kira itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati dengan kita dengan kita bangun kelembagaan bersama kita buat program inkubasi khususnya inkubasi usaha untuk di pertanian nah tentu kita akan selalu terhubung dengan beliau dan dalam kesempatan kalian ini pun saya secara langsung juga meminta izin kepada Pak Arief untuk membagikan apa yang sudah disampaikan Pak Arief tadi di link Youtube kita Pak Arief untuk videonya saya mohon izin selanjutnya kita cukupkan sekian untuk pertemuan pada hari ini kita baca bersama doa penutup kelas semoga berkah manfaat apa yang kita lakukan bersama nanti setelah kita tutup kita bisa lanjutkan dengan diskusi